Baik assalamualaikum semuanya pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita adegan sinetron love story di series Dan di momen kali ini kita yang akan disuguhkan dengan adegan yang menegangkan ya Karena si Arman cowok yang merasa sok tajir itu benar-benar terkejut disaat bertemu Kendra Wilantara Di tengah perjalanan bahkan Ken pun yang disaut melihat Arman yang berpenampilan kucel dan berkendaraan bermotor ya Tapi disitu si Arman yang gugup dan bingung Saat berhadapan dengan Kendra Wilantara Dan akhirnya si Arman yang mencari seribu alasan demi menutupi kebohongannya itu Agar Ken tidak merasa curiga dengan hal yang direncanakan oleh si Arman Karena saat itu si Arman yang akan mencari tempat rumah yang paling megah dan mewah tentunya Hanya untuk memperlihatkan dan memberi keyakinan terhadap Tante Emily Kalau si Arman itu orang yang benar-benar tajir ya Di mata Emily saja Padahal si Arman hanya orang biasa saja yang tak punya kemewaan apa-apa tentunya Dan mudah-mudahan Ken akan terus mencari tahu dengan hal yang sebenarnya ya Tentang si Arman yang penuh dengan kebohongan saja Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Bang Mimin Dan episode selanjutnya yang mana Maudie Yang saat ini merasakan kebahagiaannya yang sangat luar biasa Karena Maudie yang tak lama lagi akan kehadiran baby bubu Yang pastinya bakalan melengkapi sebuah kebahagiaan antara Ken dan Maudie Bahkan disitu Papa Hargadana yang selalu memanjakan Maudie Karena hanya senyuman dan kebahagiaan Maudie saja Yang mampu memberi semangat Papa Hargadana untuk melewati semua penderitaannya ya Yang selama ini dia alami Mudah-mudahan akan terus selamanya kebahagiaan Maudie dan Ken juga Papa Hargadana ya Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Jangan lupa untuk selalu like komen di kolom komentar di bawah ini Dan episode selanjutnya di mana Madinah Yang saat ini sangat merasa cembukur tentunya ya Di saat Marsha mengatakan bila almarhum ibunya dulu yang berharap bila Jidan mau menikahi si Marsha Dan itu pun sebuah amanah buat Jidan saja Yang harus bisa menepati janji tentunya Tapi Madinah yang hanya diam dan membisu saja Dan merasa bingung dengan hal yang diucapkan si Marsha Dan Madinah pun menjaga dan memendam perasaannya terhadap Jidan Karena Madinah tak ingin membuat perasaan hati si Marsha kecewa dan terluka Walaupun hati dan perasaan Madinah yang telah jatuh cinta terhadap Jidan ya Dan mudah-mudahan Tante Dona akan bisa memberikan jalan terbaik untuk kehidupan Marsha dan Madinah Karena Tante Dona selalu ada di dalam kesulitannya Marsha dan Madinah Dan jangan lupa agar kalian semua selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron Love Story The Series Agar diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya roh palalamin Dan episode selanjutnya masih datangnya dari Love Story The Series Yang mana saat ini Rama yang merasa jengkel dan bingung oleh sifatnya si Panessa ya Karena Rama yang saat ini ingin menjalankan hidupnya Yang mandiri tentunya bersama Panessa Karena Rama tak ingin hidup bergantung sama orang lain tentunya Tapi si Panessa yang masih tak menginginkan dengan semua keinginannya Rama ya Yang harus mandiri Karena menurut Panessa semua itu sama sekali tak ada kemewahan hidup buat Panessa tentunya Dan Panessa masih ingin menjalankan kehidupannya bersama Rama Dengan tinggal di rumahnya Papa Argadana Dan mudah-mudahan Rama akan tabah menjalani hidupnya dengan si Panessa ya Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang di SCTP ya Satu untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur tiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!